Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri mengungkap kasus dugaan pinjaman online ilegal dengan mengancam pencemaran nama baik di media sosial. Polisi menetapkan delapan tersangka, namun seorang pelaku warga negara asing masih buron dan telah dilakukan pencekalan. Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirti Pit Eksus Baris Krim Polri mengungkap kasus dugaan pinjaman online ilegal yang berpusat di wilayah Jakarta Utara dan Medan Sumatera Utara. Pengungkapan kasus ini bermula dari jaringan Jakarta Utara dengan nama PT. SCA. Polisi kemudian mendapati dua orang tersangka di wilayah Medan Sumatera Utara yang berperan sebagai dep kolektor. Komplotan ini mengancam nasabah yang menunggak akan mencemarkan nama baik mereka di media sosial. Di mana mereka membuat pesan-pesan tulisan yang mungkin sifatnya sudah mencemarkan nama baik. Contohnya adalah Seperti ini ya dibuat seolah-olah bahwa borower itu adalah bandar sabun, bandar narkoba. Para tersangka memanfaatkan kondisi ekonomi para korban di tengah pandemi COVID-19. Pelaku membuat aplikasi telpon genggam dan menyebarkan melalui SMS blast untuk menarik konsumen. Dalam kasus ini, Baris Krim Polri menetapkan delapan tersangka beserta barang bukti berupa ribuan SIM card, puluhan handphone, modem, dan laptop. Kepolisian juga masih memburu seorang tersangka yang merupakan warga negara asing dan telah dilakukan pencekalan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ainews, melaporkan.